...kesini, baik dari FIFA maupun dari AFC. Hadir disini memperkasihkan dari Presiden FIFA, Mr. Gianni Infantino, ada Mr. Nico, sebelah kanan saya dari FIFA, kemudian ada Chen Yun, juga ada SKK Domintel. Ini berduanya adalah yang pertama ahli dalam bidang Security and Security, dan Bapak ini yang baju biru ahli dalam konsultan stadium. Kemudian dari AFC, tentunya atas perintah Presiden Cek Salman, Hadir Sin Mocil, Deputi General Sekretaris. Kemudian Datuk Del, sebelah kiri orang Malaysia, Beliau Deputi Chair Presiden Security and Security Task Force, dan mantan Kapolda Kuala Lumpur. Metropolitanku, Kuala Lumpur, Malaysia. Hadir juga di sebelah kiri, mungkin sekaliannya. Please. Please. Rafiq Kang, ini Communication Director, kemudian Brin Johnson, Head of Security Security. Sekali lagi, saya merasa berterima kasih, karena teman-teman dari FIFA bisa hadir di sini. Selamat datang. Welcome to Indonesia. Welcome. Thank you for your coming. Bisa hadir di sini untuk memberikan pendampingan, support, apa yang kira-kira akan dilakukan oleh PSSI, khususnya berkaitan pasca tragedi kenjakan juruhan. Saya juga berterima kasih Bapak Presiden, surat beliau ke Presiden Giannis sudah direspon, dan sekarang wujud daripada apa yang diakui Bapak Presiden, sehingga teman-teman dari FIFA dan AFC berada di Indonesia untuk melakukan pendampingan, dan tentunya untuk melakukan perbaikan di sana-sini, yang dirasakan masih perlu diperbaiki dalam dunia perspekulahan Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan diberikan kepada Bapak Niko Novanasak, perwakilan dari FIFA. Yes, hello together. Thank you. Thank you so much for your time to coming out for this press conference. On behalf of FIFA, we would like to convey our deepest condolences to the victims, to the families and friends, and to the whole football community of Indonesia. We are here now with AFC, FIFA and AFC together with PSSI, to ensure the support that these kind of things will not happen anymore in the future. So what we are doing now here is that we are compiling all the information to comment on the ground what actually happened. And based on this information, we will have series of meetings to come up with an action plan and with a concrete timeline to ensure that the Liga will return back in the future and that we will have safe FIFA World Cup under 20 in Indonesia next year. So this is the highest priority what we have here. And yeah, we have deployed our experts to assist PSSI to come up with an action plan. and we are working very closely with the Indonesian government as well. And yeah, to ensure again, FIFA, AFC, and PSSI we are all together united in solidarity and to work together with the government to ensure that everyone here in Indonesia again can enjoy football in the best way. Thank you very much. and this is the highest priority and this is the highest priority and this is the highest priority of several meetings to ensure that Indonesia is safe and to ensure that the Liga will be running not long again and to ensure that the future is the highest priority FIFA Under 20 World Cup. Maybe that's the conclusion, friends. Datuk Seri bin Jojon Dan Datuk Seri bin Jojon to PSSI and also Indonesian football community. Indonesia is always one of the most important member association and AFC, as you know, we are organizing the football competition on a regular basis in Indonesia. We will ensure with our tech security experts, we want to ensure this incident is not repeated anymore in football competition and also we would like to make our competition very safe so that the Indonesian football fans, they can enjoy the competition without any safety issues. And this is not the last time we will visit Indonesia, but we will offer the constant assistance to Indonesian football competitions and PSSI. Thank you so much. Jadi atas nama Presiden Seysalman, Ibrahim Khalifa, dan juga General Sekretari Datuk Windsor, kami di sini untuk menyampaikan bela Sungkawa. Indonesia merupakan negara atau anggota asosiasi yang penting bagi AFC karena AFC menjalankan kompetisi secara berkala dan AFC juga ingin memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali di masa mendatang dan AFC juga ingin bekerja sama agar peristiwa ini tidak terjadi dan juga ini bukan merupakan kunjungan pertama. Akan ada kunjungan-kunjungan lagi ke depannya agar PSSI dan juga AFC dan FIFA bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Dan itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh PSSI, di mana Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan bahwa perwakilan FIFA dan AFC sudah datang ke Indonesia untuk memberikan perdampingan dan mensupport apa yang dilakukan PSSI pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Kedatangan perwakilan FIFA dan AFC adalah tindak lanjut dari surat Presiden Jokowi kepada Presiden FIFA beberapa waktu yang lalu. Dan tadi salah satu perwakilan FIFA menyampaikan duka cita kepada seluruh rakyat Indonesia atas tragedi Kanjuruhan dan FIFA memberikan dukungan penuh kepada PSSI di mana pada saat beberapa hari ke depan FIFA mengumpulkan data-data serta informasi tentang apa yang terjadi di Kanjuruhan sehingga ke depannya FIFA bisa membuat action plan atau rencana kerja untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Dan ini untuk memastikan bahwa ke depannya kompetisi Liga bisa berlangsung situasi aman dan perhelatan Piala Dunia U20 2023 di tanah air bisa berlangsung.